Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mr. Fu Kalau kemarin kita membahas tentang settingan skema gambar, alur gambar di Akhirusanah Hisanul Fikri, maka kali ini kita akan menyetting atau kita akan membahas settingan alur audio atau suara di Akhirusanah online dari Hisanul Fikri Ini adalah skema yang kemarin, di video sebelumnya Sekarang kita akan membahas skema audio Nah ini persebaran hardwarenya Kurang lebih seperti ini Dan nanti saya tidak akan menggunakan yang alur videonya, tapi ini khusus untuk alur audionya saja Yang pertama kita mulai suara masuk Suara masuk itu kan dari mikrofon di ruangan Terserah kebutuhan mikrofonnya berapa sesuai kebutuhan Ini mic-nya kita colokin tentunya Kita masukkan ke mixer Oh ya, ditambah dengan output dari laptop yang digunakan untuk back sound atau suara Intinya Misalkan kita ingin menampilkan video Atau ingin memasukkan musik Nah itu lewat laptop Nah keluarannya berarti dari audio outputnya laptop masuk ke mixer juga Nah ini tinggal di mixer diolah Nah di mixer ini Ini olahannya Saran saya ada headset Ya Headset nyolok di phone ya Di headset control ya Ini Itu Dicolokin ke Headsetnya dicolokin ke Phone-nya situ Lubang kontrolnya Untuk headset Atau headphone Nah ini Adalah Untuk suara Inputnya ya Jadi nanti Semuanya masuk ke mixer Jadi satu Diolah di situ Nanti keluarannya itu yang akan Disebar Nah Biasanya di mixer itu kan ada beberapa Lubang keluaran ya Keluaran suara ya Ini yang akan kita pakai untuk Mendistribusikan suara Oke Dari Lubang keluaran satu Itu bisa kita Masukkan ke Laptop Zoom satu Masuknya Tentu saja lewat Jack Lewat lubang Mikrofon ya Nah Sekali lagi Saya ingatkan Ini Di sini Ada gambar USB audio capture Karena Laptop atau perangkat kemarin Yang kita gunakan Itu jacknya Combo Maka kita perlu Colokan itu terpisah Ya kan Antara Mic dan headset Di laptop Dan Dan apa Audio output di laptop itu Kita butuh terpisah Makanya Kita beli USB audio capture nya Capture seperti ini Ya Kecuali kalau laptopnya Sudah ada colokan dua terpisah Itu berarti Tidak perlu beli kayak gini Tapi kalau combo Saran saya beli Seperti ini Jangan beli yang splitter yang Apa Biasa Ya kan Itu tidak maksimal Nah Kemudian Tentu saja ini Dicolokin ke laptop Ini Keluaran pertama Masuk Ke Headset control tadi Kemudian masuk ke Zoom satu Kemudian keluaran yang Selanjutnya Masuk ke Zoom Ya kan Masuk ke Zoom sini Oh mohon maaf Masuk ke Zoom Sama melalui USB capture nya Audio tadi Masuk ke mic Di sini Ini masuk ke laptop Sudah Ini Untuk Audio masuk ke Zoom Kemudian Output Satu lagi Jadi memang kita Cari mixer yang Outputnya banyak Output dari mixer ini Kita Ambil lagi juga Untuk masuk ke Mixer satunya Kemarin kita Menggunakan Dua mixer Soalnya Masuk Kesini Plung Nah Ini Adalah Untuk suara Input Master Berarti Suara input Utama Seperti itu Nah Kenapa kita Gunakan mixer Lagi Karena kita Juga ingin Menangkap Suara Dari Zoom Ya Dari Laptop ini kan Otomatis Suara zoom nya Keluarnya dari Output laptop Atau PC Yang kita gunakan Untuk zoom kan Maka itu Kita ambil Output nya Oh Kalau kita sudah Menggunakan Audio capture tadi Kita gunakan Bagian keluarannya Untuk Dicolokkan Ke Mixer Selanjutnya Lagi Yang satu Output Audio nya Kita Colokkan Ke Mixer Satunya Nah Disini Berarti kita Ada Tiga input Yaitu input Suara utama Kemudian input Dari Suara zoom Kalau misalkan Butuh Percakapan Atau dari peserta Di zoom itu Butuh bicara Itu bisa kita Masukkan ke Youtube Seperti itu Nah output Dari mixer ini Output nya Pertama Kita gunakan Di Lubang Kontrol nya Untuk Lubang Headphone Untuk Font nya itu Dicolokkan Dicolokin Apa Headset Headphone Untuk Kontrol Kemudian Selanjutnya Output Lagi Satunya Kita colokkan Ke Sound Ya untuk Peserta di ruangan Bisa mendengar Kejadian Di dalam Ruangan Wisuda Virtual Ya Kemudian Output Satu Satu Lagi Kita Masukkan Ke Laptop Ini Harusnya Ada USB Capture Lagi Karena Anggap Saja Karena Ini Combo Jack Combo Maka Saya Kasih Lagi Input 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 Sini Ya sehingga Ini masuk Ke Colokan Microphone Masuk USB Ke PC Atau Laptop Kalau PC Biasanya Sudah Ada Colokannya Pisah Jadi Tidak perlu Beli Capture Audio Kayak Gini Masuk Jadi Keluar Output Masuk Ke PC Atau Laptop Untuk Kita Sumber Suara Streaming Kemudian Di suara Output Laptop Atau PC Kita Juga Colokin Headset Atau Headphone Untuk Kontrol Suara Yang Ada Di Youtube Itu Keluaranya Seperti Apa Jadi Kurang Lebih Ini Skema Untuk Audionya Ya Audio Tinggal Diatur Ya kan Sesuai Kebutuhan Saja Ya Sesuai Kebutuhan Perlunya Mungkin Juga Tidak harus Skemanya Seperti Ini Kalau Misalkan Tidak perlu Suara Dari Zoom Sebenarnya Tidak perlu Juga Mixer Yang Kedua Ini Jadi Dari Mixer Ini Langsung Didistribusikan Ke PC Ke Sound Kemudian Ke Laptop Final Sebenarnya Juga Cukup Ya Cuman Karena Kita Misalkan Kalau Kemarin Kita Untuk Jaga-jaga Kita Butuh Suara Misalkan Ada Peserta Yang Mau Ngomong Itu Kita Kasih Mixer Satu Lagi Yaitu Mixer Yang Kedua Disini Nah Walaupun Sebenarnya Kalaupun Tetap Ada Orang Yang Mau Ngomong Dari Zoom Misalkan Itu Butuh Untuk Didengar Di Zoom Satu Dan Zoom Dua Oleh Zoom Peserta Itu ya Peserta Ehwan Dan Ahwat Atau Peserta Putra Dan Putri Itu Baiknya Itu Ditaruh Di Zoom Satu Lagi Ada Zoom Satu Lagi Khusus Untuk Ngomong Jadi Di Laptop Ini Atau Di Laptop Sini Itu Untuk Ngomong Sehingga Suaranya Bisa Terdengar Di Semua Baik Di Zoom Satu Atau Zoom Dua Baik Di Zoom Putra Atau Putri Putra Atau Putri Nah Itu Kurang Lebih Untuk Settingan Audionya Skemanya Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Insyaallah Enggak Rumit Enggak Sederhana Insyaallah Enggak Rumit Insyaallah Sederhana Ya Demikian Sedikit Apa ya Sharing Mungkin Ada Yang Punya Settingan Lebih Baik Daripada Ini Nanti Bisa Dibagikan Atau Bisa Dishare Nah Ini Saya Cuman Share Kemarin Sudah Kita Gunakan Untuk Di Akhir Usana SMPIT Dan SMIT Isanul Fikri Yang Bisa Di Browsing Videonya Hasil Akhir Jadinya Seperti Apa Oke Itu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Telah Menonton Boleh Like Boleh Subscribe Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Kalau ada Pertanyaan Terkait Segala Hal Bisa Terutama Ini ya Terkait Skema Ini Bisa Comment Atau Bagi Yang Kenal Saya Yang Sudah Kenal Saya Bisa Jabri Lewat Whatsapp Insyaallah Nanti Kita Jawab Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima